Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Puga Hilal Dalam acara Talkshow Bangu Suari TV Kali ini saya kedatangan salah seorang Tokoh komuda di kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut Ia adalah orang yang sangat menginspirasi Bagi komuda di wilayah Desa Ganda Mekar Lupa, namanya Desa Ganda, udah Ganda Mekar Jadi Mekarnya berkali-kali Mekar Jadi kecamatan Kadungora Dia adalah saudara Hilman Purnawa Alias Kang Omen Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, apa ya? Alhamdulillah Gimana perjalanan dari Garut ke sini? Luar biasa, tadi sedikit kena macet karena hujan Karena hujan ya, macet Alhamdulillah, sudah habisannya Dan bisa bertemu di dunia kata langsung Berbicara mengenai kondisi Desa Ganda Mekar Saya dapat informasi bahwa Desa Ganda Mekar Memiliki potensi Bahkan saya aja tadi nyebutin Ganda Mekar agak sulit Lupa lagi ya, kamu udah ngingetin Saya lupa lagi Kira-kira apa nih, Kang? Penyebabnya? Kalau untuk nama mungkin ya Yang memang kuratik tahu Karena memang pada faktanya Untuk Desa Ganda Mekar Padahal Desa Ganda Mekar itu desa Pertama nih Yang dilalui oleh para wisatawan lokal Karena memang menjadi pintu gerbang masuk juga Untuk Tegupaten Garut Hanya mungkin dari lokasi Dari kantor desa akun yang memang cenderung tidak terlihat Jadi hanya banyak akses lalu-laluan saja Padahal Desa Ganda Mekar itu ya memang Sudah pasti orang Garut sudah pasti ngelewat ke desa tersebut Etelasi awal ya Etelasi awal Garut itu adalah Ganda Mekar Kalau orang rumah dari Bandung masuk ke Garut Dari arah nagre kanan itu berarti sudah masuk Ganda Mekar dulu ya Tapi belum dikenal Ini Ganda Mekar, lanjut Makanya ini menjadi salah satu PR Dimana potensi nama sebetulnya yang bisa dikembangkan Terlebih tadi akan menyebut bahwa Desa Ganda Mekar itu desa yang memang harusnya Mekar berkali-kali lipat Ataupun berganda-ganda Nah ini yang memang menjadi PR utama juga Bagaimana si desa tersebut bisa lebih dikenal Ya minimal dengan bentuk kantor pemerintahan tingkat desa Yang memang mudah dilihat ataupun gampang terlihat Minimal dari kantor Lalu kemudian dari penamaan ataupun nama desa juga Yang memang harus banyak diperlihatkan mungkin ya Pada intinya itu menjadi salah satu PR Bagaimana bisa lebih mengangkat nama desa Terus-us di desa Ganda Mekar Nah kembali tadi Kondisi alam yang begitu bagus juga view ya Melihat Bandung dari atas itu kan terlihat Terutama di Bandung wilayah timur Terus juga kondisi dingin Atau memang ada rencana dari Akang untuk membangun resort Atau mungkin seperti di Jogja dibuatkan Wisata yang melibatkan masyarakat lokal Ini konsepnya mau seperti apa di kedepan Nah kita memang terkait dengan hal itu sudah direncanakan dari awal Bahwa potensi di Ganda Mekar memang terbilang cukup banyak Salah satunya desa yang mempunyai gunung kecil nih Namanya Gunung Kaledong Kalau saya lihat memang Saya pernah waktu itu main juga ke wilayah sana di Gunung Kaledong Terlihat ada potensi-potensi yang bisa dijual Apakah itu dari ketertarikan ataupun keindahan alamnya Lalu kemudian dari udaranya yang memang sejuk juga Terlebih itu area masuknya itu pas gerembang Masuk ke Bupaten Garung Jadi kalau misalkan dari Atapatu Itu sebelah kiri Di Tugu itu ada jalan naik situ Nanti kalau misalkan akan ada kesempatan Boleh lihat di sana Boleh juga langsung merasakan nanti Sejuknya kawan di sana Ataupun udara di sana Lalu kemudian ada view yang memang terlihat Ketika di ujung jalan Karena memang view itu akan terlihat Desa-desa ataupun kampung-kampung yang tergabung Kedalam Desa Gana Pekar Ya apakah salah satunya ada Kampung Cihuni Ada Pak Nyaweran Memka Bongkok Lalu kemudian Cipari Hangasa dan Kiara Dodon Akan bisa langsung melihat Kampung-kampung tersebut dari atas Gunung Kaledong Makanya menarik ketika tadi Apakah ada rencana untuk mengembangkan Potensi ataupun super daya Lalu misalnya Rencana Saya beribadi mungkin berkait dengan Pencalonan Oh ya pencalon Kepala Desa nih Ternyata Pemirsa dia Adalah Kang Hilman ini Atau Kang Omen Biasanya dipakai di kampung ini Memaju Jadi Kepala Desa Karena memang Desakan dari Rekan-rekan Pemuda Dan juga mungkin Keinginan orang-orang Untuk mengubah Kondisi Gunung Kaledong Karena Kaledong kok gitu-gitu aja gitu Yang maksimal Nah ini dimaksimalnya gimana nih Kalau memang Akan pada akhirnya Berkesempatan Memimpin Desa Gana Pekar Ya Jadi sebetulnya Kalau untuk Mengubah secara total Tidak Karena kita juga Memperhatikan Hal-hal yang sifatnya Tarifan lokal di sana Ataupun Budaya yang sudah turun-temurun Terjadi di sana Sama halnya Seperti dengan Situ Cangkuang Situ Cangkuang Yang memang itu rumahnya Rumah adab itu kan Tidak bisa Dirubah ya Itu kan jadi suatu Potensi Yang bisa dijual Nah salah satunya Di Gunung Kaledong pun Sebetulnya ada Ada Apa ya Ada hal-hal yang memang Justru kita harus Membina itu Jadi semacam ada Keluarga Ataupun turunan Yang memang Ya kita harus Harus Menjaga itu Menjaga tarifan lokal Menjaga tarifan lokal Jadi Ada rencana Untuk membangun Tapi Ada juga Rencana untuk Tetap mempertahankan Dan mempercanti Bagaimana potensi-potensi Yang bakal digali Nah untuk potensi-potensi Seperti yang di awal Tadi disampaikan Sebetulnya kita Menjual view-nya Nah makanya Terkait dengan konsep Kita pasti Akan ada pembangunan Pembangunan berkait dengan Konsep agrowisata Ya kita pertama Pastinya Menjual view Yang tadi Sudah disampaikan Ada beberapa kampung Ataupun sebetulnya Desa lain Ataupun kampung lain Akan lebih terlihat Ketika ada di posisi itu Ataupun melihat dari atas Gunung Kaledo Lalu Mulai dari pembangunan Yang pertama Yang keduanya adalah Melibatkan Para warga sekitar Ini yang menjadi kunci utama Sebetulnya Bagaimana Warga sekitar Yang Ada di wilayah Ataupun di desa Gana Mekar Kita bisa Bantu berdayakan Ya mungkin Dari para UMKM Yang sudah berjalan Karena di Desa Gana Mekar Itu Luar biasa kan Banyak potensinya UMKM-nya juga banyak Pentarinya juga banyak UMKM-nya apa aja nih Yang bisa UMKM yang Sudah berjalan ini Sudah turun-temurun ya Itu ada Piyum 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 Di situ Di daerah Ciguni Ciguni Lalu kemudian Ada kerupuk Kerupuk apa nih Itu kerupuk Bondon Umpam misal Bondon Bondon itu Istilah Kalau bahasa Sunda Itu ya Mungkin apa ya Bahasanya Jabai Atau apa gitu Ya mungkin Tapi kenapa Disi pun jadi Bondon itu Karena mungkin Dari Warna juga Mungkin ya Yang memang menarik Lalu kan ada Ada kerupuk Karena di Desa Ganemekar Ada bermacam-macam Kerupuk juga Oh gitu Kerupuk Bondon ini Cuma Di studio nih Ini Ini salah satunya Ini nih Kerupuk Yang memang Salah satunya Berasal dari Desa Ganemekar Lalu sebetulnya Ada satu produk lagi Betul yang Tadi saya lupa Bawa juga Itu sama kerupuk jenisnya Hanya Itu warna-warni Itu warna-warni kan Warna-warni Kerupuknya Lalu memang Ya gurih lah Gurih lah Asin dan pedas ya Biasanya Kalau untuk rasa Standar Original Tapi Rencana juga Nah mungkin dengan Destinasi wisata itu Bagaimana Si para pelaku usaha Atau penerbakan tersebut Bisa lebih berinovasi Terkait rasa Apakah itu pedas Asin Manis Atau hasil Ini satu lagi apa ini Yang sering terkenal Ini Burayot Ini luar biasa Kebetulan Di sepanjang jalan Dari Awal Masuk Dari arah Batum Pas masuk Pas Turunan Ciuni Pas turunan Ciuni Itu akan Sudah bisa Menemukan nih Para Pedagang Yang menjual Ini nih Apa Burayot Di sepanjang jalan Itu sudah ada Jongkok-jongkok kecil Dan itu Digoreng dadakan Ini makanya Jadi masih Terasa Aslinya Lain hal Ketika Mungkin belinya Dua atau tiga hari Setelahnya Kalau ini dadakan Ini salah satu potensi juga Yang nantinya Di desa Ataupun di Agrowisata Konsep agrowisata Nanti Bisa didagangkan Dengan konsep-konsep lainnya Ya mungkin Nanti ada rasa blueberry Ada rasa Jeruk Atau rasa Atau rasa Atau rasa Ini rasa apa ya Biasanya Ini original Original ya Jadi sudah puluhan tahun juga ya Orang memproduksi burayot Betul sekali Mungkin di rumah hanya untuk Sendramata Dari rumah ke rumah Ya betul Sekarang sudah banyak dijual Dan kebetulan Di desa Gatang Pekaduka Banyak para pelaku usaha Ataupun UMKM Yang menjual burayot Jadi Anda Kalau ke Garut Jalan-jalan Dari ujung Sampai ke ujung Sampai di kotanya pun Bahkan burayot itu Sudah bisa banyak didapatkan ya Tenggak Betul Tinggal bagaimana Gandang Mekar Akan menginopasi Burayot Burayot Yang ada Di daerah Garut Mungkin Makin punya jati diri Si burayot itu Burayotnya itu Ini penamaan unik sebetulnya Mungkin secara turun-temurun Bahasa Sunda nama nih Burayotnya karena bentuknya Memang ngegayot Hanya Dari bahasa tersebut Ya mungkin bahasa Orang tua Ataupun buhun dulu Yang memberikan nama burayot itu Awalnya seperti apa Tapi pada intinya Dari bentuk Yang memang Ngegayot Burayot Aku susahnya Tidak bisa diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Ini apa itu burayot Kata bahasa Inggris itu Tidak ada Kata ya Tidak ada Ini khusus Untuk bahasa burayot ini Penamaan yang sangat unik Dan memang Sekarang terkenal Karena mungkin Dengan nama yang unik Luar biasa nih Para sesepu kita Yang sudah memberikan Nama burayot Dan sekarang ini Sudah mulai Terkenal ke Luar Pulau Jawa Pulau Jawa Jadi Luar biasa nih Istilah Istilah Jablay Tadi Nah ini Orang Garut Sungguh hebat Menginspirasi lah ya Untuk daerah-daerah lain Juga di Jawa Barat Nah kan Saya dapat kabar Akan sudah membuat konsep DED DED-nya kayak gimana sih Kasih bocoran Kata tadi Dia sih belum mau ngomong Pemirsa Karena apa Karena pengerjaannya Belum selesai Nah kalau belum selesai Pasti bakal selesai Nah bakal selesainya kapan Saya tadi nih Nah siap Jadi terkait dengan konsep Yang sudah direncanakan di awal Memang Saya pribadi sudah menyiapkan Beberapa Site plan Ataupun gambar Yang memang Supaya bisa Dilihat mungkin Secara Rencananya nanti seperti apa Hasilnya nanti seperti apa Bentuknya juga seperti apa Nah kebetulan memang Kita masih menggarap itu Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Bisa dilaunching nih Kurang dari satu bulan Ada Insya Allah Kurang dari dua minggu Kurang dari dua minggu Kita tagi janjinya Maka gambarnya bukan gambar Core-coretan tangan Katanya pakai 3G Benar gitu Karena mungkin ada basic kan Ada basic Ada basic di konsumen Oh luar biasa Ya mungkin bisa sedikit Memainkan aplikasi Di software-nya Ataupun di hardware-nya Makanya Abdi Secara pribadi Membantu Ataupun membuat konsep tersebut Secara digital Luar biasa Jarang loh Calon kepala desa Bisa bikin Set plan Menggunakan 3 dimensi Kalaupun mungkin Ada desa-desa lain Yang membuat set plan Dengan 3 dimensi Sepertinya sih Ya minta Bantuan jasa Kepada konsultan Tapi ini konsultannya langsung Yang membuat Diser Dan Akhirnya Dipinang oleh masyarakat Untuk maju Di desa Gandamekar Luar biasa ya Kang ya Bismillah Bismillah Jadi apa yang dibuat oleh Akang Bukan asal ngomong Ini saya bakal begini 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 Tapi ada perhitungan-perhitungan Yang jelas Karena setelah itu Ada angka-angkanya ya Kang ya Betul Ada yang saya juga Mungkin tidak begitu Bersalah Dengan skalanya Dengan rinci Jadi apa yang dia bawa Dengan 3 dimensi Itu ya bukan Ngegambar sekedar Ngegambar hayalan semata Tetapi Inspirasi yang bisa Dipertanggung jawaban Betul Betul sekali Jadi ketika dia berbicara Sudah ada konsep gambar Dan segala macam Ya silahkan Didebat lagi Dengan gambar lagi ya Dengan desain lagi Tidak bisa Oh saya tidak setuju Ini gambarnya begini Gak bisa Buat konsep Anda Kalau tidak setuju Atau mungkin ada konsep Yang lebih bagus Dan ini adu gagasan Yang cukup penantan Sepertinya Menarik ya Betul Karena secara tidak langsung Itu akan Memunculkan ya Memunculkan Para konsep Para Desainer Para desain grafis Atau yang lainnya Pada intinya Yuk kita adu gagasan Untuk bajuan bersama Pada intinya Semua Pasti memberikan yang terbaik Upahmi Adi sih Lebih ke apa ya Ini masih-masih tahap Tahap Walaupun belum maksimal Tapi Saya coba usahakan Supaya lebih maksimal Makanya Nanti ketika Hasilnya seperti apa Itu Karya Hasil sendiri Yang memang Sangat perlu Masukan Lalu mungkin Koreksi juga Jadi gak poto dikritik juga ya Sangat menunggu Sebetulnya hal-hal Kritik yang bertanggung jawab Dan membangun Jadi jangan asbun Ngomong tidak setuju Tapi tidak dilakukan Dengan cara-cara yang ilmiah Betul Jadi minta Kritik yang ilmiah ya Kritik yang ilmiah Oke Jadi setelah ini konsep Nanti ada konsep Dan disampaikan kepada Para pemilih Kira-kira Apa sih Yang akan-akan lakukan Setelah nanti Pembedaian ekonomi Selain itu Apa mungkin Karena ada persoalan lain nih Terkait dengan Kebudayaan Di sana Seperti apa Membangun yang kebudayaan Nah sebetulnya gini Dari awal Adi menyampaikan Bahwa Hal-hal yang Berkaitan Dengan Visi-misi Mungkin ini Ini masuknya Kedalam program Ataupun Visi-misi Seperti itu Di satu sisi Apa ya Ini sepertinya Belum-belum Momennya Ini belum Momennya Udah-udah Talkshow Di sini Jadi ya buka-bukaan Aje lah Sampai Bagaimana Aja Gitu Jangan Nengung Nih Kalau udah Buka sedikit Kan Sudah Ditutupan Buka Sekalian Bener Gitu Jadi terkait Dengan Yang pertama Konsep Atau program Dari sektor Lalu Kemudian Lanjut Terhadap Pembedajaan Ekonomi Terlebih Di situasi Sekarang Kondisi Sekarang Ya kita Tahu Bahwa Kita Semua Terdampak Pandemi Walaupun Yang disebut COVID-19 Makanya Salah satu Konsen Yang Disiapkan Dari awal Bagaimana Pemulihan Ekonomi Taskah Pandemi Ini Karena Jangankan Tingkat Kita Tingkat Sekelas Perusahaan Besarpun Sudah Bagaimana Biasa Dampaknya Sangat Luar Biasa Dan Sangat Terlebih Ketika Saya Terjun Kelapangan Bahwa Para Pelaku Usaha Terkhusus Di Didak Konveksi Ini Sangat Ternampak Karena Mungkin Salah satu Faktornya Anak Sekolah Yang Memang Belum Pada Masuk Lalu Kemudian Anak Kuliahan Memang Belum Pada Masuk Makanya Itu Terkena Dampak Dan Impact Yang Luar Biasa Makanya Fokus Adi Adi Adalah Bagaimana Bisa Membantu Memulihkan Perekonomian Di Skup Desa Terlebih Paskah Pandemi Ini Lalu Yang kedua Terkait dengan Pembayaran Ekonomi Nah Ini Salah Satu Juga Yang Terkaitan Dengan Budaya Budaya Yaitu Di Kampung Cipari Itu Ada Peguron Ada Peguron Peguruan Peguron Pencaksilat Pencaksilat Kebetulan Kalau Akang Kebetulan Lewat Sana Itu Di rumah Pak Rw Juga Itu Membina Dan Menjadi Pengajar Ataupun Guru Di Peguron Tersebut Memang Di Rw Tersebut Ataupun Kampung Cipari Yang Sudah Berjalan Turun Temurun Yang Punya Konsen Bagaimana Budaya Tersebut Terus Dibina Terus Dijalankan Jadi Supaya Ya tidak Sampai Punah Karena Melihat Anak-anak Sekarang Ataupun Jaman sekarang Jamannya Teknologi Anak-anak Yang kurang Kurang Apa ya Kurang perhatian Ataupun Kurang ketertarikan Terhadap Budaya-budaya Sunda Ataupun Budaya-budaya Jawa Barat Makanya Salah Satu Konsen Yang Dilaksanakan Oleh Fireway Tersebut Yang selalu Jalankan Bagaimana Kita Bisa Terus Menjaga Dan Melestarikan Budaya Tersebut Nah Salah Satunya Dari Budaya Tersebut Adalah Dari Kesenian Kencakcilan Kencakcilan Tapi Di satu Sisi Sebetulnya Ada juga Para pelaku Kesenian Dari Adutangkas Adutomba Adutomba Ciri khas Garu Salah Satunya Berada Di Desa Gana Mekah Nah Kalau Undung Adutangkas Memang Ini ada Beberapa Wilayah Di Cipari Ada Itu Kan Yang Punya Kandang Dalam Punya Dombanya Ini Hampir Seluruh Kampung Punya Tapi Dari Budaya Kesenian Lalu Budaya Sudah Menjadi Turun Pengurun Di Desa Gana Mekar Saat Ini Pasti Berdiri Baik Siap Luar Biasa Jadi Pengembangannya Juga Nilai-nilai Kesenian Dan Kemudayaan Akan Dikembangkan Terus Mungkin Ada Festival Festival Akan Dikut Sertakan Terus Betul Betul Sekali Oke Mungkin Satu Hal Lagi Kan Dengan Kegiatan Akang Nanti Ikut Dalam Kompetisi Bilak Adres Apa sih Harapan Terbesar Akang Mungkin Setelah Terpilih Nanti Sebelum Terpilih Ada Harapan Yang Paling Bagaimana Ajang Konvestasi Ini Bisa Berjalan Baik Sukses Tanpa Ada Hal-hal Yang Sifatnya Menjadi Dalam Tentu Tidak Tidak Kondusi Pas Terjadi Pas Pemilihan Syukur Syukur Nih Bisa Sesuai Harapan Menang Jadi Ketika Harapan Tercapai Harapan Yang Paling Penting Intinya Adalah Membangun Desa Lebih Bangun Bangun Desa Lebih Berkembang Bangun Desa Lebih Maju Dan Menjadikan Desa Ganda Mekar Menjadi Desa Juara Suara Biasa Hari Pemirsa Ini harapannya Dan Mudah-mudahan Ilman Ini Sukses Sesuai Dengan Purnama Ilman Purnama Yang Menyinari Desa Ganda Mekar Oke Cukup Sekian Saya Kugahilal Undur Pamit Kita Jumpa Lagi Di Acara Bambu Suara Dibi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permios